Intro Persatuan sepak bola seluruh Indonesia menggelar kongres biasa minggu siang di salah satu hotel di Jakarta. Perwakilan Liga 1, Liga 2, Liga 3 Indonesia, Asosiasi Provinsi, Perwakilan FIFA dan AFJ, serta pemerintah menghadiri acara tahunan yang dibuka Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selain mendengarkan paparan pengesan laporan aktivitas kegiatan, laporan keuangan 2022, rencana program, serta anggaran 2023 yang disampaikan pengurus PSSI 2019-2023. Dalam kesempatan ini, Menpora mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan yang dinilai berhasil mengatasi kesulitan selama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sejak 2019, terlebih saat pandemi COVID-19 pada 2020 lalu. Kepengurusan kali ini memang sangat berat karena kita banyak cobaannya dan kita berharap ke depan sepaham bola Indonesia makin baik. Sementara itu, Ketua PSSI Muhammad Irawan menyatakan Kongres juga mendatapkan susunan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan Calon Ketua Umum Baru Jelang Kongres Luar Biasa Februari mendatang. Kegiatan Kongres Luar Biasa yang seharusnya digelar pada bulan Maret dimajukan menjadi bulan Februari berdasarkan rekomendasi Federasi Sepak Bola Dunia. Hingga Minggu siang, baru dua nama yang mendaftarkan sebagai calon Ketua Umum PSSI yakni Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mahmud Mataliti. Mohamad Heri Mustafa, JAK TV